Hai, kali ini saya akan membuat pizza tapi dalam bentuk muffin, muffin pizza Untuk mempermudah membuat muffin pizza, bahan-bahannya saya kelompokkan menjadi dua macam, bahan kering dan bahan basah Sebelum itu, panaskan dulu oven ke 180 derajat celcius Lalu, olesi muffin tin kamu dengan butter atau simpelnya pakai kertas muffin Bahan kering terdiri dari 200 gram tepung terigu, 2,5 sendok teh baking powder, 1,5 sendok teh baking soda, 1,5 sendok teh garam, 1,4 sendok teh merica, dan 125 gram keju Yang saya gunakan adalah mozzarella, kamu juga bisa pakai jenis cheddar atau emmentaler Semua bahan dicampur dan diaduk, lalu sisihkan Bahan kering lainnya sesuai dengan selera saja, kamu bisa juga sesuai dengan rasa pizza favorit Atau bisa juga bahan-bahan yang lagi ada di dapur Kali ini, saya pakai 100 gram sosis, 50 gram paprika, 4 buah tomat kering Kamu bisa pakai tomat segar yang bijinya dibuang dulu 1-2 pepperoni untuk yang pengen agak pedas Dan olive hitam atau buah jaitun hitam Semua bahan-bahan ini dipotong kecil-kecil Untuk menambah rasa, 2 sendok makan daun peterseli yang sudah dicacah halus Kamu bisa pakai daun seledri Lalu ditambah dengan 1 sendok teh Italian herbs mix Kamu bisa pakai oregano, basil, atau daun selasih Atau juga daun rosemary Tidak pakai Italian herbs mix juga tidak apa-apa Semua bahan-bahan dicampur ke bahan kering yang sudah disiapkan Kamu juga bisa pakai jagung manis Jamur kancing, tuna kalengan Pokoknya sesuai selera pizza favorit kamu Setelah semua bahan kering tercampur rata Saatnya menyiapkan bahan basah Bahan basah terdiri dari 100 ml minyak sayur 200 ml susu 1 butir telur Kemudian 2-3 siung bawang putih yang sudah dicacah halus Semua bahan basah ini dikocok sampai rata Lalu tuang bahan basah ke bahan kering Seperti bikin muffin pisang di video saya sebelumnya Jangan berlebihan saat kita mengaduk adonan ini Cukup sampai tercampur semua bahan Lalu berhenti mengaduk Kalau butir-butir tepungnya sudah tidak terlihat lagi Kalau mengaduknya terlalu berlebihan Nanti hasil muffin kita akan keras Masukkan adonan ke cetakan Jangan sampai kepenuhan Kamu bisa taburi keju di atasnya kalau mau Dan panggang 20-25 menit di oven yang sudah kita panaskan Setelah mulai kecoklatan Muffinnya bisa kita cek dulu Dusuk di tengah muffin Kalau lidinya bersih Tidak ada adonan yang menempel Muffin kita sudah jadi Kalau muffinnya masih hangat Kertas muffinnya jadi sulit untuk dilepaskan Jadi tunggu dingin dulu Baru bisa dilepaskan Tekstur muffin yang ringan seperti ini Akan kamu dapatkan Kalau adonan diaduk dengan cara yang benar Makasih sudah lihat video ini Buat kamu-kamu Selamat mencoba resep ini Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya Sampai jumpa lagi